selamat menikmati dan setelah membaca ini saya pikir kalian semua pasti akan setuju dan at least kita akan tahu apa yang harus kita lakukan mungkin terjadi kajaiban ini tidak akan terjadi yang pertama waspadai sebuah istilah yang baru ini dan saya pikir ini adalah sesuatu yang akan terjadi yang akan menyebabkan banyak kluster covid-19 ini akan terwujud lagi yaitu revenge travel atau revenge tourism jadi revenge balas dendam karena orang-orang selama ini itu terkurung di rumah mereka itu ngerasa pengen traveling nongkrong di cafe mereka pengen jalan-jalan di mall mereka pengen melakukan sesuatu yang selama ini ini kayak Senin sampai Jumat udah ditungguin Sabtu sama Minggu wah mereka lepas nah hati-hati banget walaupun covid-19 di Indonesia ini sudah mulai melandai tetapi ini bukan menjadi sebuah alasan untuk kita terus kemudian menjadi liar kembali dan melupakan banyak hal yang kita nyata-nyata kemarin sangat berduga di bulan Juli dan banyak sekali teman-teman sahabat keluarga kita meninggal dunia karena covid-19 ini maka harapannya hati-hati sekali dan jangan sampai ini semua terjadi dan menyebabkan banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi sekali lagi atau berkali-kali lagi dan memang ini adalah sebuah kodrat manusia dimana mereka kalau ditahan mereka nggak tahan terus lama-lama mereka butuh satu pelampiasan dan mereka akhirnya berjumpa tetapi kembali lagi disini apakah kita mau mengulang kembali masa-masa yang kemarin dan saya lihat ini kemungkinannya masih besar untuk saat ini karena banyak sekali orang yang masih abai terjadi kemarin sebuah klub yang terus kemudian semua orang datang nggak ada prokes beberapa bahkan melepas masker jadi viral dan ini yang ketahuan yang nggak ketahuan ada berapa banyak yuk kita sama-sama sayangi usaha kita yang kemarin dan kita sayangi juga nyawa kita kehidupan kita yang kalau ternyata kita nanti menjadi abai akan banyak hal negatif yang akan terjadi dan kalau terjadi lagi kita harus mengulang lagi ini dari nol dan kita harus yang nggak mungkin dan sangat-sangat menyedihkan adalah kehilangan orang yang kita sayangi dan tidak hanya itu prokes dan 3T ini harus diawasi dengan sangat-sangat-sangat ketat karena seperti yang kita ketahui Indonesia dengan banyaknya populasi yang ada terus daerah-daerah yang terpisah-pisah oleh lautan saya pikir sih apapun data yang kita dapatkan saat ini masih jauh dari akurat sehingga kita beranggapan kalau apapun itu yuk kita tekan seredah mungkin agar kenyataan yang terjadi ini tidak separah yang diharapkan dan dengan ini saya pikir sih ini adalah satu-satunya cara agar kita kalau mau menikmati masa-masa yang indah seperti dulu lagi yang kita harus tegas dan ketegasan itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri dan selain yang itu tadi saya pikir sih cara yang lain adalah mengkebut vaksinasi tidak ada cara yang lain hanya ada satu cara dan ini semua akan bisa terwujud at least menuju herd immunity atau kekebalan imunan masal ini tadi dengan cara 50% penduduk Indonesia 50% bukan hanya di Jakarta dan wilayah tertentu harus tervaksin dan ini semua meminta kalian semua untuk mengajak semua anggota divaksin dua kali dan ini harus dilakukan ini adalah mandatori kalau ternyata kita mau mengulang kembali semua kebahagiaan kita di masa lalu kemesraan ini dan semuanya karena jika semua divaksin tapi ada beberapa kelompok yang tidak terus mereka terjangkit menyebarkan ini akan sama saja satu hal yang juga harus diperhatikan adalah regenerasi dari tenaga kesehatan seperti kita ketahui kemarin Indonesia ini adalah salah satu negara yang korban nakes meninggalnya ini tertinggi di Asia sehingga kalau kita ingin next wave-nya ini tadi akan lebih rendah maka regenerasi tenaga kerja kesehatan ini harus diwujudkan dengan lebih cepat karena kebutuhannya ini sangat-sangat dibutuhkan saya ingat adik saya yang dulu itu koas sampai lama banget dipelonco sama atas hanya saya pikir dengan kondisi seperti ini mungkin ada sedikit keistimewaan yang lulus segera yuk karena nantinya toh mereka akan dipelonco juga dengan apapun yang ada di depan mereka ini tentang COVID-19 ini dan saya pikir siapapun di sini yang ternyata ingin menjadi relawan menjadi nakes ini tadi yuk kita sama-sama ajak mereka bahkan kalau perlu diberikan insentif yang juga besar mengingat resiko yang mereka hadapi dan dengan ini harapannya adalah penyakit ini bisa dilihat lebih awal dan jika ini bisa terjadi akan ditanggulangi dengan lebih cepat harus juga dilakukan pembatasan di tempat-tempat rekreasi beberapa tempat mungkin harus diberikan satu petanda bahwa maksimal sekian ribu orang setelah tercapai otomatis mereka harus menunggu lagi esoknya tidak bisa terjadi penumpukan masal harus dibatasi dengan ketat tempat-tempat wisata terutama yang tertutup seperti di dalam mal dan ini adalah satu hal yang juga sangat-sangat mandatori dilakukan gunakan juga aplikasi peduli lindungi untuk kita semua mengetahui kondisi kita dan kondisi orang lain dan berapa banyak orang yang ada di satu tempat dan harapannya dengan ini semua akan membuat satu kebiasaan baru untuk menghadapi pandemi yang pelan-pelan akan berubah menjadi endemi ini sekolah tatap muka mungkin sudah bisa dilakukan walaupun banyak hal yang harus dibatasi dan juga harus ditentukan peraturannya nah ini juga sangat penting karena satu generasi kemarin sudah hilang dengan tidak ada tatap muka dan apapun itu saya pikir sekolah daring ini belum menemukan bentuk idealnya dan tatap muka masih menjadi sebuah parameter dan barometer sukses yang akan bisa kita lakukan untuk sebuah pendidikan yang terbaik dan kalau ini bisa dilakukan sebaiknya dilakukan dengan cepat dan kalau ini memang ternyata mau dirubah ke daring mungkin beberapa ahli harus dikumpulkan dan menemukan sebuah formulasi yang tepat untuk melakukan pendidikan daring itu sendiri juga satu prokes di moda transportasi terutama yang tertutup seperti bus kereta api dan pesawat terbang dan ini harus dilakukan benar-benar dengan disiplin yang tinggi pelanggar harus diberikan satu tindakan hukuman dan jika memang ternyata nanti dia menunjukkan pelanggaran yang berulang kali atau belum divaksin maka mereka mungkin tidak boleh dipergunakan untuk menggunakan moda transportasi yang memang telah dilanggar itu tadi jadi kalau saya pikir ini adalah masa dimana kita akan belajar yuk kita lakukan kembali semua kebiasaan kita tapi lakukan dengan cara yang berbeda ini sudah bukan kita ngomong new normal lagi ini adalah satu kondisi endemi yang terbaru dan kita harus menghadapi ini dengan semua perubahan sikap sifat dan juga habit yang lebih positif bicara tentang gelombang yang baru kalaupun ini tidak terjadi di bulan depan ini adalah satu keniscahayaan yang pasti akan terjadi dimana virus ini akan bermutasi nah PRnya adalah bagaimana saat gelombang ini terjadi kita lebih kuat kita bisa melalui dengan cepat dan ini tidak berefek sesignifikan yang sebelumnya dan apapun ini tadi virus ini belum menemukan kesempurnaannya sehingga masih akan terus bermutasi kesempurnaan itu adalah kesempurnaan yang cocok dengan kita sehingga seperti flu sudah tidak membunuh lagi kita tinggal beli obat tertentu untuk menghilangkan simptomnya dan kita akan sehat kembali dengan imun kita suatu hari nanti saya yakin covid ini akan seperti another flu atau influenza dan sebelum itu terjadi maka kita memang tetap harus menggunakan masker menjaga prokes melakukan 3T dan apapun tadi sebaiknya kita tidak keluar kecuali terpaksa dan jika memang nanti kita bisa lalui ini maka yang terdekat lagi sangat mungkin untuk terjadi adalah Januari dan Februari tahun depan mengingat Desember adalah musim liburan dan sangat-sangat berbahaya dan berpotensi apalagi jika ternyata ada orang-orang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia nah ini semua harus diperketat semuanya harus benar-benar diperkuat dan yang paling penting disini adalah mari kita bersama-sama mengajak keluarga kita untuk segera divaksin karena Heart Immunity adalah satu-satunya kunci menghadapi endemi yang akan tiba sebentar lagi terima kasih sudah mengikuti tayangan yang saya buat ini tadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dengan men-subscribe channel saya dan salam untuk keluarga kalian di rumah secepatnya kita pergi dari pandemi ini dan hidup berdampingan dengan endemi yang akan terjadi terima kasih sampai jumpa dan salam salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati